Inilah penampakan gedung-gedung SCBD Jakarta yang disulap jadi layar raksasa pada pelaksanaan Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN, Rabu 6 September 2023. Ada empat gedung di SCBD yang jadi latar dari panggung pertunjukan yang didirikan di hutan kota Gelora Bung Karno, lokasi pelaksanaan Gala Dinner. Saat pertunjukan dimulai, empat gedung di atas menampilkan video mapping yang selaras dengan penampilan yang disajikan di panggung. Gedung-gedung tersebut tampak seperti layar raksasa yang biasa dipasang di bagian belakang panggung. Padahal, panggung yang didirikan di hutan kota GBK itu memang tak punya layar dengan ukuran terlalu besar. Akan tetapi layar yang terpasang di panggung justru seolah tampak menyatu dengan visual yang ditampilkan gedung-gedung di belakangnya. Di sisi lain, pihak penyelenggara juga mendesain sekeliling pagar hutan kota GBK dengan menanam ribuan tanaman rambat raksasa. Hal ini membuat suasana Gala Dinner terasa seperti sedang berada di tengah hutan. Adapun Gala Dinner ini diikuti oleh para pemimpin negara dan organisasi internasional, peserta KTT ke-43 ASEAN. Para pemimpin negara itu menyantap sajian makan malam sembari melihat penampilan seni untuk menghiburnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!